Hai teman-teman ketemu lagi bersama Suki tutorial nah di depan aku ini sudah ada beberapa macam ukuran resistor dan disini akan aku pilih yang ukuran 12 ohm dan akan aku coba membuat alat sederhana dari resistor ini untuk kebutuhan darurat ya bisa kalian pakai jika kalian butuh dalam kondisi darurat selain resistor ini aku juga siapkan selongsong antipanas kira-kira 5 cm dan juga sebatang kawat tembaga kira-kira 20 cm dan sebatang kayu disini kayu yang aku pakai ukuran satu setengah kali satu setengah dengan panjang 10 cm dan sepasang kabel kira-kira panjangnya agak panjang dari gagang kayunya dan sebuah saklar on-off dan juga disini aku sediakan soket DC dan untuk power supply nya disini aku menggunakan power supply ukuran 12V 2A disini aku siapkan resistor tadi dan aku bungkus menggunakan selongsong antipanas seperti ini dan bagian ujungnya aku bengkok seperti ini lalu disini aku siapkan kawat tembaga tadi dan mata bor ukuran 5,5 mm dan disini kita putar-putar kita gulung kawat tembaga pada mata bor kalian putar 4 hingga 5 putaran saja nanti hasilnya seperti ini dan kalian bentuk seperti ini lalu resistor tadi aku masukkan pada bagian tengahnya seperti ini posisi resistor berada tepat di tengah-tengah lilitan ini dan ada kaki resistor yang tidak terbungkus kalian lilitkan saja pada kawat tembaga lalu kawat tembaga yang panjang ini kita bengkok-bengkokkan seperti ini dan untuk hasil akhirnya seperti ini dan ini dua kabel tadi satu kabel kalian kupas ujungnya agak panjang lalu kalian sambungkan dengan kaki resistor yang satunya cukup kalian blinder seperti ini saja lalu kalian bungkus menggunakan selongsong antipanas lalu skrup pada kayu untuk skrupnya jangan langsung kalian kencangkan karena kabel yang satunya kalian cepit antara kawat tembaga dan kayu lalu kalian kencangkan lalu tempelkan soket DC pada ujung kayu tempelkan juga saklar on off lalu sambung satu kabel pada soket DC terserah kalian bisa bolak-balik dan sambung lagi satu kabelnya pada saklar on off dan sediakan satu kabel pendek untuk menghubungkan soket DC dengan saklar on off dan hasilnya seperti ini solder sederhana solder darurat dari resistor sekarang kita coba apakah percobaan kali ini berhasil disini aku sediakan power supply 12 volt 2 ampere tancapkan lalu nyalakan dan tunggu hingga panas ini sudah mulai panas kita tunggu sebentar lagi akan aku coba menggunakan timah dulu dan disini bisa kalian lihat timah bisa meleleh dengan mudah akan aku coba untuk menyolder sesuatu disini ada modul charger dan akan aku tambahkan timah terlebih dahulu dan disini akan aku coba juga untuk menyambungkan kabel disini bisa kalian lihat kabel bisa tersambung dengan bagus dengan sempurna kalian bisa memanfaatkan cara ini membuat solder dari resistor ini bisa kalian gunakan menjadi solder darurat kalian semoga sedikit ilmu ini bermanfaat buat kalian dan terimakasih terimakasih